Ini kan wajib nih, setelah saya dilantik dari tanggal 23 Desember itu paling lama 6 bulan harus selesai Berdaya PJMD 2020-2024, sesuai Rekan Amanat, Kuraturan Menteri Dam Negeri, nomor 88 tahun 2007 Tentang dasar-dasar perancanaan dan program jangka menengah Kita sudah ada RPJMP, RPJP, program jangka panjang Ini RPJMP ini adalah 5 tahunan, fokus kita adalah melaksanakan visi-misi pada saat saya kembangnya Yaitu menciptakan visinya Kota Pontianak, peruasaan lingkungan yang cerdas dan bermartabat Dengan ada 5 misi, itu tuh ada program unggulan nanti yang menjadi fokus kita Pertama, infrastruktur, transportasi, terus infrastruktur untuk kawasan Waterfront City, New York City, Kota Baru Terus penjalan lingkungan, drenasi lingkungan, air bersih, dan persampahan, dan sanitasi Selain itu, bidang kesehatan kita tetap fokus mengenai rupa sakit di Botana Utara Peningkatan kualitas puskesmas, peningkatan sebahagia yang ada Setelah itu, pendidikan Kita akan bangun beberapa sekolah yang memang akan kita kualitasnya ketingkatan Pertama infrastruktur bangunannya, masarana bangunannya, termasuk lingkungannya Nah, baru yang lain, rotografik ya, pasar mawarangan Tahun pertama ini, apa yang sudah dicapai? Sekarang kita masih melaksanakan RPJMD 2014-2019 2019 ini gitu, mulai 2020 itu tahun 2020 Jadi, sekarang kita sedang tetap menyelesaikan, melanjutkan program yang RPJMD 2014-2019 Dan, yang sekarang sedang proses lelang, hari ini sudah diperjakan Jadi, 2020 nanti apanya? Ya, sebenarnya sih, melanjutkan, cuma kualitasnya, jangan berikutnya Kelebaran jalan, kelebaran jalan, kelebaran jalan, kelebaran jalan, kelebaran jalan, kelebaran jalan, kelebaran jalan. Terima kasih sudah menonton!